Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United diketahui mau cuci gudang Beberapa pemain di squad utama siap dijual Tapi cuma 3 pemain ini yang tidak akan tersentuh Dilansir dari tribuna Cuma ada 3 pemain Manchester United yang diakini masuk daftar aman alias tidak akan dijual Ketiganya adalah pemain muda Dua diantaranya adalah jebolan tim akademi yakni Kobe Maino, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Hoylun Real Madrid dikabarkan sempat berminat kepada Alejandro Garnacho Akan tetapi sang pemain asal Argentina itu terikat kontrak jangka panjang sampai musim panas 2028 Dan setan merah tidak berminat melepasnya Kobe Maino dinilai sukses pada debut pertamanya di musim 2023-2024 Dan jadi bagian penting dalam merebut titel piala FA Sementara Rasmus Hoylun masih beradaptasi Tapi sudah dinilai memuaskan dengan mencetak 16 gol Dari 43 laga di seluruh kompetisi Kobe Maino sukses membuktikan kualitasnya sebagai pemain andalan untuk masa depan Manchester United Lewat penampilan memukau pada musim ini Menariknya Eric Ten Hag ini sudah punya wonder kit baru untuk bersinar pada musim depan Setelah kemenangan piala FA di Wembley itu Eric Ten Hag terlihat merangkul pemain muda MU Toby Collier Setentu saja adegan itu mengingat Dengan satu tahun lalu ketika bos MU itu berbincang dengan Kobe Maino Yang saat itu masih berusia 17 tahun setelah MU menjualai Karabao Cup Ada harapan bahwa Toby Collier Bisa mengikuti jejak Kobe Maino Satu pertanda lainnya adalah Eric Ten Hag seperti dilansir oleh Mirror Sudah rutin memanggil sang pemain muda untuk berlatih bersama tim utama Potensi yang dimiliki Toby Collier ini sudah diakui oleh Mark Beard Latih yang menangani Collier di Academy Brighton Bahkan Beard menyebut Collier sangat sering berlatih dengan pemain-pemain di atas usianya Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya akan membajak pemain Chelsea sekali lagi Kali ini setan merah tertarik untuk memboyong Levy Colwell dari The Blues Menurut laporan Daily Star, Manchester United membidik Collwell sebagai pengganti Rafael Varane Itulah mengapa mereka tertarik untuk memboyong Collwell untuk menjadi penerus Rafael Varane di tim mereka Namun MU nampaknya bakal sulit untuk membajak Collwell di musim panas nanti Sang Beck baru saja menekan kontrak baru di London Barat Ia akan membela Chelsea hingga tahun 2029 mendatang Alhasil MU perlu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengamankan jasa Sang Beck di musim panas nanti Manchester United mengkonfirmasi bahwa mereka tengah mengupayakan untuk bisa tampil di Liga Eropa Tanpa melanggar aturan UEFA Kepemilikan Ineos atas United dan OGC Nice Yang juga lolos ke Liga Eropa tahun depan melalui finish di peringkat kelima di Liga Perancis Bertentangan dengan aturan UEFA mengenai kepemilikan multi klub Dan tidak mengizinkan tim-tim yang berada di bawah manajemen yang sama untuk bermain di kompetisi yang sama Karena United finish di posisi yang lebih rendah di Liga Domestik masing-masing Mereka beresiko diturunkan ke Conference League Tetapi Ineos bersikeras bahwa mereka yakin solusi dapat ditemukan untuk memungkinkan kedua tim mereka berkompetisi di Liga Eropa Manchester United diperkirakan akan diberi penangguhan hukuman Karena kepemilikan saham Ineos di klub tersebut masih di bawah 30% Yang sejalan dengan peraturan UEFA OGC Nice pertama kali diakusisi oleh Sir Jim Raklip pada tahun 2019 dengan nilai 100 juta euro Sementara pembelian sebagian saham United telah diratifikasi pada awal tahun 2024 Di seberang Manchester, kepemilikan 47% saham City Football Group di klub La Liga Girona Dapat membuat klub Spanyol itu dikeluarkan dari Liga Champion Meskipun diharapkan juga akan ada kesepakatan dengan UEFA mengenai partisipasi kedua tim Legenda Manchester United, Wayne Rooney lebih memilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo Sebagai pemain yang pantas menerima gelar God alias terbaik sepanjang masa Wayne Rooney mengatakan dirinya memang sangat mengagumi Cristiano Ronaldo Apalagi ia juga mantan rekanya Namun ia tetap bersikap objektif soal siapa pemain yang dianggapnya layak disebut sebagai pemain terbaik sepanjang masa Alias God Wayne Rooney pun tidak ragu memilih pemain Inter Miami Lionel Messi Wayne Rooney kemudian membeberkan apa alasannya memilih Lionel Messi sebagai God Rooney mengatakan Messi dan Ronaldo memang sama-sama hebat Namun ada satu hal yang menonjol yang membedakan keduanya Ia merasa bakat Lionel Messi lebih hebat ketimbang Cristiano Ronaldo Ada update baru seputar perbunuan back tengah baru Manchester United di musim panas ini Setan Merah dikabarkan masih memprioritaskan untuk mendatangkan jarak Brand White dari Everton Menurut laporan Daily Star, Ineos sudah menetapkan bahwa Brand White adalah prioritas transfer mereka di musim panas nanti Ini disebabkan sang back menunjukkan permainan yang apik bersama Everton Selain itu usianya masih muda Sehingga ia bisa berkembang lebih baik lagi di masa depan Itulah mengapa Ineos menetapkan back Everton itu sebagai prioritas transfer mereka untuk sektor back tengah Namun laporan itu mengklaim bahwa Ineos akan bersikap rasional dalam transfer Brand White Mereka tahu bahwa Everton membandrol sang back di angka 80 juta pound seling Di mata mereka harga itu kelewat mahal untuk sang back Ineos tidak mau membayar berlebihan untuk back itu di musim panas nanti Jadi jika Everton tidak mau menurunkan harga jual itu Maka akan beralih ke opsi lain Menurut laporan itu Ineos sudah menetapkan batas berapa harga yang mau mereka bayarkan ke Everton untuk transfer sang back Mereka dikabarkan mentok hanya mau membayar sang back di angka 60 juta pound sterling Dan mereka tidak mau membayar lebih dari angka itu Ada spekulasi baru mengenai masa depan Sofjan Amrabad Gelandang Manchester United itu dilaporkan kini masuk dalam radar Barcelona Dilansir Gigo Sport Amrabad berpotensi berkarir di Spanyol pada musim depan Karena Barcelona meminati jasanya Amrabad dinilai opsi adalah yang cocok untuk tim Barcelona Karena sang gelandang adalah tipikal gelandang yang bisa bermain di beberapa posisi Itulah mengapa manajemen Barcelona tertarik untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti Mereka dikabarkan akan segera menjalin komunikasi dengan Amrabad untuk transfer ini Menurut laporan yang sama Amrabad saat ini akan menunda pembicaraan dengan klub lain selain MU Oleh karena itu ia memprioritaskan bertahan bersama Setan Merah Amrabad masih menunggu kepastian siapa manajer MU di musim depan Karena manajer inilah yang akan menentukan apakah Amrabad dipertahankan atau tidak Jika memang Amrabad nantinya tidak masuk dalam rencana sang manajer Maka ia akan mengontak tim-tim yang berminat pada jasanya Barcelona harus membayar sekitar 20 juta euro ke Fiorentina Jika mereka ingin mempermanenkan sang gelandang Ada informasi baru seputar masa depan Eric Ten Hag Manajer asal Belanda itu dilaporkan kini lebih berpotensi dipertahankan ketimbang dipecat oleh manajemen Manchester United Menurut laporan Manchester Evening News Manajemen Manchester United mempertimbangkan serius untuk mempertahankan manajer asal Belanda tersebut Kemenangan di final FA Cup disebut menjadi salah satu faktor pertimbangan Pasalnya MU akhirnya menutup musim dengan trofi juara dan mereka mengamankan tiket ke Eropa Selain itu ada dukungan yang masif dari para fans MU kepada manajer asal Belanda itu Sehingga kini mereka mempertimbangkan serius untuk mempertahankan sang manajer Namun laporan tersebut juga mengklaim bahwa manajemen MU juga bermain dua kaki dalam situasi Ten Hag ini Mereka dilaporkan juga menghubungi beberapa calon manajer baru mereka Mereka sudah membuka pembicaraan mengenai kemungkinan para pelatih itu menggantikan Eric Ten Hag di musim depan Nantinya jika mereka memutuskan memecat Eric Ten Hag Maka mereka sudah siap untuk menunjuk manajer baru sebagai gantinya Menurut kabar yang beredar di Inggris Kepastian masa depan Eric Ten Hag kemungkinan besar A sudah bisa diketahui pekan ini Proses evaluasi itu dinomorkan bakal selesai sebelum akhir pekan ini Dan akan ada keputusan definitif terkait masa depan sang manajer Legenda Belanda Marco van Basten mengungkapkan kesalahan terbesar Eric Ten Hag di Manchester United Kendati mencatatkan finis Liga terburuk Man United dalam lebih dari 3 dekade Eric Ten Hag berhasil menjuarai 2 tropi dalam 2 tahun termasuk Piala Liga musim lalu Tetapi Marco van Basten menyoroti kegagalan manajemen Eric Ten Hag Terkhusus bagaimana ia mengemban tanggung jawab terlalu banyak termasuk memimpin proses transfer Legenda Belanda itu percaya bahwa kompatriotnya memiliki kemampuan untuk memupuk kekuatan tim Tetapi berkata bahwa proses dan keputusan rekrutmennya penuh kekurangan Sehingga menghasilkan pemain yang mengecewakan Meski mengkritiknya van Basten masih percaya kepada pekapasitas Eric Ten Hag Untuk memperbaiki nasib Man United Iken AC Milan itu mengakui cobaan yang menerpa Man United seperti krisis cedera Dan menyoroti pentingnya bersabar untuk melihat buah dari Eric Ten Hag Terima kasih telah menonton!